Assalamualaikum teman-teman semua Selamat datang di channel Dadang Games Dan selamat datang kembali juga di Yugi Oh Master Duel baby Let's go, let's go, let's go, let's go Dan seperti biasa di akhir bulan ya By the way ini tanggal 23 September Gue rekamannya pagi-pagi ya teman-teman ya Jam, hampir jam 4 pagi ya anjir By the way itu aja Sekilas infonya dan ya Kembali lagi dengan gue teman-teman Dadang Oh Sang Penebas Maxi Asik gue Gue ingin membagikan kepada kalian Lagi-lagi deck Centurion ya teman-teman ya Gue gak pernah bosen pake deck ini Dan ya karena deck ini mengantarkan Gue 3 kali beruntun ya teman-teman ya 3 kali beruntun ke Master 1 Rank Master 1 Dan juga untuk Bulan September ini Ke Duelist Level Max ya Level 20 nanti di second stage Akan gue coba lagi teman-teman Tembus seberapa jauh dengan skill gue ya Oke Kita ke decklistnya dulu aja kali ya Gue sebutin satu persatu decklistnya 3 efek failer 3 maxi 1 ghost ogre Kalau kalian punya 3 mungkin 3 ogre 1 failer Mungkin lebih baik Mungkin Karena Di perjalanan gue Untuk di LV Max Sama Rank Master 1 itu Lebih Lebih banyak ketemu Voiceless voice Sesama Atau sesama Centurion Atau Kastira teman-teman Di ladder ya Di ladder sama Di Duelist Cup Lebih banyak ketemu Deck deck Voiceless voice Kayak begitulah So Ghost ogre lebih bagus teman-teman Daripada efek failer Untuk Dan juga Kastira Menurut gue Ya Kalau Kastira sih 50-50 lah ya Mungkin lebih baik Lebih bagus failer Oke But Ya Kita sebutin dulu aja yang lain 3 ash blossom 3 primera 3 trudea Masing-masing 1 bestial Teman-teman 1 bestial Terus 3 bestial lubeleon 1 gargoyle Kalau kalian Pengen pake emet Mungkin gak apa-apa juga Kalau mau pengen Pengen pake emet It's okay Tapi gue Males pake emet itu Karena tidak bisa dipanggil Bisa sih dipanggil Di giliran kita Tapi cuma sekali aja ya Beda sama gargoyle Gargoyle bisa 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 2 kali Dengan cara Pasang pake efeknya trudea Terus Kalau nyangkut Di tangan pun Bisa dipanggil juga Dengan cara Send 1 Face up centurion card Send 1 kartu Apa Yang face up Kartu centurion yang face up Lalu bisa dipanggil Caranya gampang banget Kalian pake aja dia Sebagai Sinkro material ya teman-teman Ya bakal balik lagi ke tangan ya kan It's okay Dan ya 1 pot of prosperity Ini wajib teman-teman Karena kalau kalian nge-break Going first Ini tuh Krusial banget Ya 3 stand up centurion 1 branded regain 2 Call by the grave 1 cross out 3 emblema oath 1 Wake up centurion 3 Infinite impermanence Dan 1 centurion Palangs Teman-teman Sorry banget Kalau suara gue Agak-agak aneh Atau binteng gitu Karena memang lagi Pilek Dan disini Gue bonfire Udah gak pake ya teman-teman ya Karena Entah kenapa Kalau gue going second Gitu loh teman-teman Gue masih menemukan Opening card Yang dimana Gue selalu Buka 2 engine Gitu loh Kebanyakan engine Kayak gini nih Nah Ini engine sampai 3 nih 1 2 3 4 4 malah ya Kartu yang engine nya Sementara hand trap nya cuma ini doang 1 Gue butuhnya lebih teman-teman Ini kurang 1 juga Ini 2 1 2 Kita pengennya 2 2 hand trap ya teman-teman Ya kalau going second So Atau minimal 1 engine 2 hand trap Atau 2 non engine ya kan Ini Ini kurang Ini kebanyakan engine Kalau going second ini Aduh busuk banget teman-teman Segini Gue gak bawa bonfire loh Apalagi kalau gue bawa bonfire kan Aduh PR PR Gitu teman-teman Nah Ini baru bagus nih teman-teman 2 hand trap 2 engine 1 buat di giliran kita Ini keren nih Gitu teman-teman Oke Dan disini Hand trap nya Gue hitung dulu ya 3 6 7 10 14 17 17 doang Non engine nya Kalau ditambahin ini 3 biji Ya 20 gitu Starter nya 6 9 12 Tambah ini 1 13 Oke Gitu teman-teman Karena gue Min maxing banget kan Disini sengaja gak bawa Tidak membawa Counter trap nya Si centurion ini ya Karena ini Aduh Efeknya cuma 1 doang Soalnya Kurang When a spell trap Or monster effect Ya intinya Omni negate Ya kan Tapi cost nya Send 1 monster Dari spell trap zone Yang dimana Centurion kita Negate Dan yaudah Gitu doang Gak ada efek recovery nya Kalau si palangs Ini kan Di graveyard Bisa kita banish Hidupin centurion Synchro monster Yang ada di graveyard Special summon Tapi kehilangan 1500 attack Ini masih bagus Efeknya 2 Gitu teman-teman Jadi gak usah bawa Awakening ya Gak usah bawa True Awakening Kurang Dan ya kita move on Ke Extra deck Decklist lagi Ya 1 baron defler 1 bestial dispater 1 chaos angel 2 blazar 1 supernova 2 crimson 2 legatia 2 oxila 1 almiraj 1 artemis Dan 1 espilittle knight Let's go Dan Ya Seperti yang kalian lihat Ini deck bukan deck murah Tapi gue saranin ke kalian Buat kalian yang Dalam tanda kutip Masih pemula Bikin deck ini teman-teman Karena deck ini Lebih Lebih gimana ya Lebih Kompetitif Daripada sword soul Sword soul udah kena power creep Teman-teman Normal summon Moe is not the way to go anymore Udah gak bisa Udah kena power creep Dengan cara Normal summon Primera Normal summon Trudea Aktifin field spell Aktifin emblema Udah-udah kena power creep Teman-teman Menurut gue ya Setidaknya pendapat pribadi Karena Moe Karena Moe Mengharuskan Elu Punya Kartu worm Di tangan Atau sword soul Minimal ya Ya Satu setengah combo ya Teman-teman Ya kurang banget Jadi ya Gitu aja Menurut gue Bikin centurion Teman-teman Dan Dan deck ini Mengantarkan gue Tiga kali berturut-turut Brother Tiga kali Bener gak ya Masuk frame gak ya Tiga kali Tiga kali berturut-turut bro Tiga kali berturut-turut Rank master satu ya Dan juga Duelist cut Level 20 Di bulan september Oke Kita langsung ke replaynya Teman-teman Dan replaynya Cuma dua aja ya Oke teman-teman Kita udah di replay pertama Disini gue ngelawan Vtuber ya teman-teman Ya sama-sama Yugi tuber Tapi dia channel luar By the way Dia Vtuber Dia top 300 Kalau gak salah Top 300 Di WCS ya teman-teman WCS World Championship Shipnya Yugi oh Qualifier kemarin Top 300 Ini orang nih Dan Vtuber cewek juga Gue kadang-kadang Nonton dia juga Kebetulan ini di rank Master 4 Atau master 3 gitu Gue lupa ketemu dia Anjir Dia juga lagi live stream dong Lawan gue Disini gue seperti biasa Normal summon trudea Full combo disini teman-teman Kita ke primera Ambil field spell Disini ambil Ini Aktifin wake up Bikin token level 8 Ke auxila Auxila ambil trap teman-teman Ya set Aktifin ini Set 2 Ini Aktifin stand up Dan disini cross out Tidak gue set Karena 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 teman-teman Ada delay Pada saat gue summon Si auxila Gue kan ngiranya Ah Dia selama ini mungkin Toggle off Nahan-nahan Impermanence dia mungkin ya Karena gue takut kan Kalau si auxila gue Kena imper Teman-teman Recovery nya jadi Keganggu parah Soalnya primeranya Udah di graveyard ya Itu akan sangat menyakitkan Kalau kena impermanence Itu yang gue pikir Eh ternyata Bestial So Berhubung gue punya Bestial juga Jadi gue cross out Gitu teman-teman Ya Gue banish Magna mood gue Ya sip Karena gue Tidak bisa membiarkan dia Plus Plus 1 kartu lagi ya Magna mood Search lagi Disini dia ternyata Memakai deck branded Teman-teman Branded in high spirit It's okay Ya dia magna mood Send magna mood Ambil sepiringkan skit Sepiringkan skit Ya sure Kita chain primera Kita chain primera Teman-teman Kita Chain in one dulu Ya Habis resolve Langsung chain trudea Trudea bikin level 8 Langsung chain Stand up Bikin crimson Dare Crimson Ke auxila Dare Maksudnya target auxila Ke blazar Disini lawan Aktifin branded fusion Disini branded fusionnya Gue biarin Karena Karena si blazar Cuma 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 Niget Aktivasinya Beda Beda sama Ice Blossom Kalau si Ice Blossom Kan negate Negate effect Teman-teman Jadi Kalau mereka bisa Recover si branded fusionnya Tidak bisa diaktifin lagi Kalau pakai Ice Blossom Kalau kita negate Pakai blazar Pakai si Baron de Fleur Kalau gimana Entah caranya Mereka bisa Ambil lagi Ketangan mereka Branded fusionnya Mereka bisa aktifin lagi Jadi disini Lebih baik Gue lepas aja Biarin Daripada nanti Dia Ini kan Bisa recover Terus ngeaktifin lagi Sakit di guanya Lebih baik Gue biarin Dan Dan sekaligus Branded fusion ini Nge-lock si Lawan kita ya Lock si Eudemon Lebih tepatnya Dari Special Summon Extradek Kecuali fusion doang Dia udah Kelock di fusion Kita biarin Ya Dia ke Albion Albion Aktifin efeknya Kita chain Call by Banish Albas Call by target Albas Terus chain Maxi Disini lawan Aktifin call by Kita chain Cosmic blazer Kita chain Palangs Kita banish Si Albion Supaya Tidak di tribute Temen temen Supaya Tidak di tribute Sama si Lubeleon Ya kan Kita banish Dan juga Dan juga Bagusnya nge-banish Si Albion ini ya Di Di envase Dia tidak dapat Plus Temen temen Tidak dapat Plus Ini ya Tambahin ke tangan Atau set Satu branded spell trap Dari deck Gitu temen temen So Tapi dia tetap Pisah fusion Sekarang Prosesnya tetap Terjadi Dengan membenish Magna mood Beserta Titanic lat Bikin ke Furious dragon Oke Oke kita kena Damage 3000 Blazer kita Balik lagi Kita langsung Ke battle Pace Temen temen Langsung Attack Negate Door Langsung Efeknya Palance Aktifin Buat special Summon Oxila Oxila Ambil Field spell Kita ke main Phase 2 Ke trudea Lawan surrender Kelamaan Buat lawan Lawan udah gak kuat Kalah resource Temen temen Oke Gitu aja Untuk Untuk Ini di Ladder ya Di rank Ranked duel Master 3 Atau master 4 Gue lupa temen temen Dan ya Untuk Replay duel Duel yang terakhir Kita di Duelist cup Ya temen temen Oke Oke temen temen Kita udah di Replay duel terakhir Di replay terakhir ini Gue going second ya Dan Eventnya Event Duelist cup Temen temen Seperti yang kalian tau Ya Lawan apa Niche Lawan Voiceless voice Ya Failer Ada Sauravis Kampret Ya Kita skip aja Radiance Sure Tafira Chain maxi Ya Dia gak keberatan Disini gue Draw Dua kartu Kalo gak salah Atau gue Keburu draw Bestial ya Enggak Dia Gue draw Sekartu doang Karena dia bawa Vanilla Vanilla Spool Guardian Luar biasa Di tangan lawan Ada Sauravis Ini disruptionnya Ada tiga loh Si Earhart ini Omni Negate Destroy Dan juga Sauravis Di tangan Bedebah juga Earhart ini ya Sementara Kartu kita Ya Maybe we could Through all this Mungkin kita bisa Untungnya disini Lawannya tidak sabaran Ya temen temen Langsung ujuk Ujuk Radiance Mungkin dia ke Sauravis yang Kakek tua ya Buat Special summon Si Si Sauravis Yang naga itu Ya Sure Ya Magna mood Resolve Disini si Si Sauravis Negate Disruptionnya jadi Empat dong Sama Sauravis Kampret Ya Banish Tidak resolve Through Dea Through Dea Ke Negate Ya Radiance Udah gone Skull Guardian Udah gone Si Sauravis Yang efek Untuk Negate Untuk Negate Special summon Alias Solem Solem warning Atau Solem Judgment ya Solem warning Udah-udah gone Tiga tuh Sekarang kita Full combo Temen-temen Di tangannya Ada Sauravis Yang Yang ritual Sauravis Monster efek Ada dua Kita tau dua kartu Kita disini set Set si stand up nya aja Supaya tidak terlock Efeknya si emblema ya Soalnya emblema ini Ngelock kita temen-temen Hati-hati Kalo Kalo kita pasang monster ya Kita buang trap nya aja Ya Pasang Primera Terus Chain Wake up centurion Temen-temen Ya Ya Disini gua Chain block Temen-temen Chain block yang Sangat-sangat Jenis sekali Chain link 1 Primera Chain link 2 Field spell Temen-temen Supaya tidak kena Ash Blossom ya Kita ambil Gargoyle Ya Legatia Ancurin Ancurin si School Guardian Good Disini si Kampret punya dua Ini tidak Once per turn By the way Jadi kita Singkirin dulu Sauravish nya Ya Ancurin Disini Kalo gak salah Gargoyle ya Kita bikin SP Little Knight Temen-temen Banish Si Trap nya Ya Disini Kalo gak salah Gua toggle on Disini Apa enggak ya Apa gua biarin aja Kayaknya gua biarin deh Di giliran lawan Ya Ya kan ya Efeknya Magnamut Ketrigger Baldrake Ya Gua biarin Di Kita akan jedor Di giliran lawan Jadi disruption kita ada SP Baldrake Dan juga Legatia Tiga temen-temen Tiga disruption It's still good Lawan gacor banget Bisa-bisanya Gua cek Kondisi dulu Ya Skill guardian nya Di tangan Satu Kurang ajar Safira lagi Safira lagi Bang Disini chain Ya Kena Sauravish Ada masalah Ya Skill guardian Sauravish nya Udah gone ya Ya Udah gone Dua biji Rata-rata Voiceless voice Bawa dua Sauravish yang ritual Temen-temen Ya Kita chain Law nya Kita singkirin Temen-temen Kita banish Disini langsung Chain juga Si trap nya Si senturian palangs Hidupin legatia Legatia Aktifin efeknya Sure Legatia Aktifin efeknya Jedor Draw satu Sayang sekali Gua tidak draw Hand trap ya Dan disruption kita Udah habis Lawan tetep Lawan tetep Bisa manggil ini lagi Dikarenakan oleh efeknya Prayers Ketika face up Light ritual monster Yang kita kendalikan Meninggalkan Field Oleh karena efek Kartu lawan Kita bisa Banish kartu ini Special summon Sauravish ritual Safira ritual Dan juga skull guardian Yang baru Tidak mempedulikan Summoning condition nya Oke temen-temen Disini Baldrick Gua ketrigger efeknya Kita tribute SP little knight Banish Skull guardian Gone Skull guardian nya Disini Hilang satu Di graveyard satu Kita pantau Terus temen-temen Ya Sauravish Monster effect Sure Sauravish ritual Disini Sauravish ritual Terpanggil Tribute law Dor Monster kita Hancur Dua-duanya Rata Dan efeknya Legatia ini Membantu sekali Temen-temen Monster yang Gua kendalikan Dengan attack 2000 Atau 2000 Atau Kurang Tidak bisa Hancur oleh Battle Oke Itu clutch Banget Disini di end phase Gua Emblema Aktifin Dan lawan Chain Sauravish Ya It's okay Pasang Safira Entah Entah apa Efeknya Safira ini Ya Ketika Attack Dideklarasikan Melibatkan Light ritual Monster Mau Warrior Apa Dragon Kita bisa Discard Satu Kartu Random Dari Tangan Lawan Oke Ya Dia bisa Handrip Disini Gua Emblemanya Pasang Field Spellnya Ya Temen-temen Ya Dan juga Si Legatia Di end phase Pasang Gargoyle Bukan Primera Ya Menarik Sekali Mungkin Disini Gua Berpikir Pada saat Duel Butuh Butuh Recovery Recovery Si Gargoyle Ya Good Ya Emblema Out Emblema Out Kesini Ya Disini Kalau gak Salah Gua ke Legatia Kedua Ancurin Si Sauravis Kenapa gak Ketrigger Ya Gua 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 Cari Tahu Dulu Cara Terpanggil Si Sauravis Gimana Tadi Ya Ritual Summon Si Ini Tapi Kok gak Ketrigger Mungkin Efek Special Summon Legatia Gak Dinigate Kali Ya I Don't Know Men Ya Ancur Sauravis Ya Gargoyle Aktifin Ya Rip Satu Kartu It's Okay Gaur 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 Tadi Primera Efeknya Kagak Gua Aktifin Ya Temen Temen Yang Primera Kedua Yang Hasil Dari Normal Summon Tidak Bisa Aktif Lebih Tepatnya Karena Nyangkut Di Tangan Beruntung It's Oke Ambil Trudea Disini Set Dua Kartu Satu Primera Satu Gargoyle Disini Kita Manggil Crimson Dragon Ya Karena Kita Taukan Di tangannya Apa Si Sauravis Monster Effect Kakek tua Satu Lagi Gua lupa Sorry Ya Kita ke Crimson Yes Lawan Surrender Oke Temen Temen Gitu Untuk Duelnya Dua Dua Dan Kita Kembali Lagi Ke Deck List Oke Temen Sekian Dari Derang Oh Sang Penebas Maxi Oke Kayaknya Gitu Aja Dulu Makasih Banyak Dan Deck Ini Mengantarkan Gua Anjir Tiga Kali Rank Master Satu Beruntun Dan Duelist Cup Level Max Oke Temen Temen Gitu Aja Makasih Banyak Buat Kalian Yang Udah Nonton Sampai Abis Buat Yang Udah Bantu Like Share Dan Subscribe Makasih Banyak Temen Temen Kalian Orang Kuat Pesan Dari Gua Adalah Jaga Diri Kalian Jaga Kesehatan Kalian Kita Berjumpa Lagi Di Video Video Atau Di Stream Yang Berikutnya Temen Temen Bye 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 Ini Udah Hari Senin Pas Saat Gua Merekam Ini Gua Abis Saur Dulu Baru Ngerekam Video Oke Gitu Temen Bye 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 Bye